Hal ini disampaikan Gubernur Papua Lukas NMB di Jakarta, bahwa setelah pertemuan Gubernur Papua, Papua Barat, toko masyarakat, juga DPR Papua dan MRP bersama Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Budhoyono Menko Polhukam, Menko Kesra, dan Mendagri di Istana Presiden. Beberapa waktu lalu, maka langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Papua dan Papua Barat adalah kesepalaman pikiran yang sama dengan pembobotan draft Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomis Khusus di Tanah Papua. Saat ini sudah ada konsentrasi kita di bagaimana menyatukan pikiran, sinkronisasi kita dengan Papua Barat, di mana ada beberapa pembobotan yang diberikan, harus kita diskusi sama-sama, sehingga hari ini masih pada sebatas itu, walaupun melibatkan kementerian dan lembaga, tapi kita masih pada sinkronisasi pikiran dan pandangan untuk lebih kuat lagi pada sebelum masuk ke pembahasan. Berikutnya adalah kita akan bawa ke Mendagri untuk melakukan, menetapkan pembahasan dan jadwal. Ini kan belum, ini baru menyatukan pandangan, menyatukan pikiran, sinkronisasi rancangan ini, baik yang diinginkan oleh Papua Barat maupun kita. Pertama kita sudah lakukan jelas tim gabungan ya, tim gabungan Papua Barat sudah otomatis akan kita siapkan. Kemudian kedua adalah kesepahaman pikiran yang sama dalam pembobotan itu. Dengan demikian, kalau sudah oke selesai, kita bawa ke Mendagri, tinggal Mendagri buat jadwal untuk pembahasan bersama-sama dari kementerian dan lembaga. Kalau itu kita bisa selesaikan, dan selanjutnya Pak Mendagri siapkan ampres, drop ampres ke Presiden. Presiden kalau sudah menuju menandatangani ampresnya, pasti bawa kirim ke DPR. Terakhir adalah kita perjuangannya di DPR, baik Dewan Perakilan Rakyat Indonesia maupun Dewan Perakilan Rakyat Daerah. Terima kasih telah menonton!